Sempat mengalami kemacetan arus lalu lintas selama 1,5 jam pada Selasa, 6 Juni 2023, pagi, Jalan Raya Bandung-Cirebon di Cimalaka, Sumedang kembali normal untuk dilalui. Kemacetan sejauh 4 km di kedua arah dipicu oleh peristiwa tabrakan dua buah truk Tronton pada pukul 5.45, tadi pagi. Saat ini sudah dua arah kembali. Truk juga sudah dievakuasi, kata kasat lantas Polres Sumedang, AKP Yudi Sadikin kepada Tribun Jabar.id. Yudi mengatakan, kemacetan tak begitu parah sebab di Jalan Cimalaka, kendaraan relatif sedikit. Karena masih pagi ya, jadi masih sepi, katanya, sebelumnya dikabarkan. Dua truk Tronton mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur arteri penghubung Bandung-Cirebon. Tepatnya di kawasan Pasar Cimalaka, Sumedang, selasa pagi, informasi yang diterima Tribun Jabar.id dari kepolisian setempat, insiden kecekaan tersebut melibatkan truk Tronton bermuatan besi bernomor polisi D-9291 up dengan truk Tronton pengangkut paket bernomor S-8421Z. Yudi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Namun, kata Yudi, dua orang mengalami luka-luka dalam kecelakaan ini dan harus dilarikan ke puskesmas terdekat, akibat kecelakaan tersebut, sopir dan kernet truk Tronton bermuatan besi mengalami luka-luka. Kedua korban sudah dilarikan ke puskesmas, katanya.